Agar memberikan penggambaran bagi manusia Kau belum tentu hidup besok Jadi kau mau bertakwa sekarang Jangan tunda besok Ketika kau meninggal besok Kau sudah masuk fase Menuju kepada hari akhirat Itu yang disebut Oleh Rasulullah s.a.w Qasru al-amal Yang biasa membinasakan manusia Masih ada besok Masih bisa besok lusa Itu tulul amal Dia berharap dia masih hidup besok Padahal belum tentu Tapi orang mu'min Itu selalu dia qasru al-amal Dia mempendekkan harapan Binten itu saya hidup besok Dan tentu saya hidup nanti Itu membuat manusia Lebih mudah meningkatkan taqwanya Di salah satu instruksi dari Allah Mau bisa meningkatkan taqwa Salah satu metodenya Selalu ingat kematian Dan ingat Apa yang telah kau persiapkan Untuk Esok Selalu menghadapi kematian Apa yang akan kau bawa Ya Kita sekarang Perhatikan nih Allah s.w.t Menguji kita dengan sedikit Ujian ini Wabah corona ini Akhirnya seluruh dunia Sepakat lewat organisasi-organisasi Yang kita sudah tahu lah Namanya Kita namanya Melaksanakan new normal New normal kan Salah satunya apa Senantiasa bawa Masker Itu sesuatu yang kita persiapkan Karena itu berkaitan dengan Kesehatan fisik Mudah kita ingat Mudah kita persiapkan Habis kita beli Betul gak Yang kita persiapkan Untuk jiwa Kita apa Nah Allah Allah memberikan kita apa Memberikan kita contoh Anda bisa Mempersiapkan sesuatu Tadinya Anda tidak persiapkan loh Betul gak Ada kita bayangkan Bakal melakukan seperti ini Tidak ada Tapi bisa tuh Kita berubah Kemana-mana Bawa masker Cuci tangan Lebih rapi Padahal sudah ada contohnya Kan wudhu Dan sebagainya Karena namanya Kita kurang mampu Allah bantu lagi dikit Kalau kita mulai sisiin Positifnya ya Bisa kita Mempersiapkan masker Sama pergi Ketinggalan balik Ambil Nah Allah mengatakan nih Waltham Vernafsun Siogenya setiap jiwa Memperhatikan Apa yang telah dia persiapkan Untuk besok